Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan folly untuk membaca atau mengakses web service at product yang telah kita buat sebelumnya. Dan kita akan mengirimkan tiga data melalui web service tersebut. Tiga data itu antara lain harga, nama produk, serta deskripsi produk. Pertama-tama, saya sudah set up project baru. Di sini, pertama-tama kita harus menambahkan internet permissions. Lakukan itu di manifest, Anda buka manifest, seperti biasa. Di bagian atas applications, Anda tambahkan users permissions, android permission internet, supaya diizinkan akses internet. Kemudian, yang kedua, kalian perlu menambahkan folly. Folly di bagian implementations build gradle-nya, di bagian dependensinya. Seperti ini, ya. Jadi, Anda lihat implementations com android folly, folly versi 1.1. Kita mau pakai library ini. Jadi, Anda tambahkan di bagian dependensi yang terletak di build gradle-module app. Jangan lupa tekan sync now. Nah, kemudian di bagian main activity, kita akan membuat objek folly, kita akan membuat objek string request, ya. Seperti yang kita lakukan di tutorial yang pertama. Anda kembali ke main activity, di sini Anda ketik folly, tunggu sebentar. Nah, ini sampai keluar merahnya, ya. Anda tekan alt enter agar diimport folly.newrequestqueue. Di sini Anda pakai disk sebagai konten. Dan objek folly-nya, kita simpan di sebuah variable, misalkan folly, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga punya URL yang akan dituju. Anda ketik var.url sama dengan http localhoststore at product.php. Ini alamat local web service yang telah Anda buat sebelumnya. Oke. Nah, pada tutorial pertama, kita membaca data JSON, ya, melalui objek string request, ya. Artinya, kita mengharapkan data dari server, dari web servicenya. Sedangkan pada tutorial kali ini, kita akan melakukan cara kebalikannya, yakni kita mau mengirimkan data ke server, ya. Jadi, kita mengirimkan data ke server melalui folly yang akan ditangkap oleh at product.php. At product.php selanjutnya akan menginsertkan data tersebut ke dalam database kita. Oke. Nah, data, untuk itu, data dapat dipasang dalam bentuk objek parameter di dalam folly. Nah, syaratnya adalah kita harus melakukan override fungsi get params yang ada di dalam objek string request kita. Oke. Caranya bagaimana meng-override fungsi get params ini, pertama-tama Anda akan menggunakan yang namanya anonymous class, ya. Kalau nggak mau pakai anonymous class, Anda mesti menciptakan class-class tersendiri, class terpisah, yang turunan dari string request. Berhubung itu tidak terlalu dibutuhkan, ya. It's not necessary, ya, creating class for this occasion, karena kita hanya pakai satu kali saja. Maka kita akan menggunakan anonymous class. Ini cara java, ya. Artinya kita membuat, menciptakan class pada saat objeknya diciptakan. Oke. Perhatikan pada bagian program ini, far, string request, bla 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 bla, di mana kita menciptakan objek baru dan kita memanggil istilahnya constructor dari class string request. Nah, kita akan ubah menjadi seperti ini. Jadi, far, string request, nah, di Kotlin caranya adalah object.2, ini adalah kelas tanpa nama, sekaligus menciptakan objeknya, dan turunan dari string request. Jadi, kita menciptakan kelas baru di sana. Ya, memang cara ini agak cara java, kalau melihatannya ugly, tapi ini sangat berguna untuk mengiriman data melalui getparam. Oke. Langsung saja kita praktekan. Kita ketik far, as string request, sama dengan, kelasnya adalah string request, seperti ini. Oke. Dan biasanya kita punya beberapa parameter, yakni metode get, url, dan seterusnya. Nah, kali ini kita tambahkan objek di depan, objek, sehingga dia menjadi anonymous class, sekaligus menciptakan objeknya, sehingga kita bisa declare isi kelasnya seperti ini. Anda beri kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian kita declare isi kelasnya, kita atur ulang isi kelasnya, di mana kita akan melakukan override getparams. Oke. Kita isi dulu beberapa, ininya ya, beberapa parameter yang diperlukan. Yang pertama adalah request method.post, sorry, ini harus di, alt enter dulu, teman-teman, import, request employee.method, post, ya, kita pakai post, kenapa? Karena di php sebelumnya, kita membaca menggunakan post, koma, url yang dituju, koma, seperti biasa, response, listener, ya, tentunya string, kurung kurawal, oke, saya akan enter aja, supaya gampang dibaca, dan tentu saja ada yang namanya response, error, listener, seperti ini. Oke. Nah, jadi ada empat, ada empat, sebentar, ini, ya, oke, biar ini. Nah, ada empat parameter. Nah, perhatikan, di body classnya, pastikan Anda punya body class, ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, jadi ini semacam konstruktornya, ini adalah body classnya. Nah, sekarang kita mau meng-override getparams. Oke. Pertama-tama, yang kita lakukan adalah, Anda ketik getparams di sini, sampai muncul override fund getparams, tekan enter, yep, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan atau mengganti programnya sebagai berikut. Oke. Pertama-tama, Anda punya hasmap, objek hasmap. Hasmap ini adalah semacam penyimpanan, ya, objek yang dapat menyimpan data, yang biasanya terdiri dari dua pasangan key dan value. Oke. Yang berdepan adalah key. Key ini akan dibaca sebagai nama field, di post Anda, sedangkan value adalah nilai apa yang ditampung oleh key tersebut. contohnya, di database Anda, menggunakan name untuk menampung nama product, ya, berarti nanti, hasmap yang pertama, key-nya adalah name, dan value-nya adalah nama product. Ya, name, transformer, descriptions, autobot, price, 250 ribu. Nah, seperti ini. Jadi, ini pasangan key and value. Oke. Pertama-tama, return super-nya dihapus, lalu kita ciptakan hasmap-nya, variabelnya namanya params, hasmap, key and value, bisa macam-macam di pedatanya, tapi di sini kita gunakan string-string, biasanya umumnya seperti itu. Oke, string and string, key-nya string, value-nya juga string. Oke, yang pertama kita akan injectkan data kita menggunakan params.put, name, transformer params.put description, ingat ya, kita menggunakan DSC yang lengkap, ya, yang nama panjangnya, sesuai dengan data base, ops, tunggu-tunggu-tunggu. Sebenarnya, saya cek dulu ya, kayaknya tidak ya, kayaknya tidak, karena apa? Karena dollar post yang ada di HP kita menggunakan DSC, jadi mengharapkan variable dengan nama ini. Oke, jadi nama-nama variable ini harus, yang di dollar post maksud saya, harus sama persis dengan nama key-key yang ada di params.put yang Anda tulis di sini. Jadi, DSC, autobot rule out, dan yang terakhir, price, nah, oke, ini walaupun double, biar dimajak string, karena nanti di PHP-nya akan di convert menjadi double secara otomatis, dan dimasukkan ke dalam database. return params. Kenapa return params? Karena kalau Anda lihat, di fungsi getparams ini, meminta return value berupa mutable maps, yang bisa kita substitute dengan hasmap. Oke, parameter ini kemudian akan dikirimkan oleh string request ke server. Oke, selanjutnya, jangan lupa, ini yang biasanya kita selalu lupakan, ini ya, folly.addRequest, yakni add string request, jangan lupakan ini, oke, nah, kemudian, ada satu permasalahan ya, Anda tidak bisa menggunakan URL localhost di sini, ya, karena kalau Anda coba melalui emulator, localhost di emulator, tidak bisa dibaca alamatnya dengan benar, sehingga Anda harus meng-substitute dengan ini, 10.0.2.2. 10.0.2.2, ya. Apa itu? URL apa ini? IP apa ini? Emulator memiliki firewall atau router yang mengisolasi dirinya dari localhost, sehingga ada IP tertentu yang dipakai oleh emulator yang menjadi gateway agar bisa connect ke localhost kita. Gateway-nya menggunakan URL 10.0.2.2, yang Anda bisa baca di website ini, supaya bisa tahu URL apa lagi yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh emulator, ya. Di sini 10.0.2.2, adalah gateway yang akses ke lokal kita, atau 1.2.7.0.0.1 yang kalau kita pakai di web-web PHP kita, ya, localhost PHP kita. Nah, oke, lanjutnya adalah kita mau menampilkan hasilnya, either success or fail, oke. Kita mau tampilkan di response listener. Oke, langsung aja, teman-teman, sebelum itu Anda buka layout-nya dulu, hello world-nya ini, tolong diberi ID, saya kasih nama ID, txtresult, oke, enter, kemudian di bagian main activity, di bagian response listener, ingat ya, ada dua ya, response listener dan response error listener, di bagian ini, saya mau tampilkan hasilnya, txtresult.txt, sama dengan id.response, ya, atau id itu juga bisa sih, kalau Anda mau nampilkan, atau Anda tidak mau meng-convert menjadi json. Sementara saya akan tampilkan apa adanya, tidak saya convert dulu, objek json-nya, kalau di-swet, ya, di-convert. Oke, nanti kita lakukan ini. Oke, nah, untuk emulator, perhatian, jika pakai emulator di lab Ubayah, matikan terlebih dahulu proksinya, agar bisa akses localhost di komputer Anda. Kalau Anda di komputer rumah, no worry about this. Oke, langsung aja ya, teman-teman, kita akan jalankan, ini ya, jalankan aplikasinya, menggunakan emulator yang sudah saya siapkan. Perhatian, ini saya hardcode ya, sementara, ya, jadi tiga data ini, tiga informasi ini kita hardcode, nanti akan ada PR, di mana Anda harus menggantinya ini, supaya tidak hardcode lagi. Oke, jadi harapannya transformer, autobot, dan price ini akan terkirim dengan baik. Ya, Anda bisa baca di sini, hasil sukses. Oke, saya akan coba cek di database-nya, di database product, harusnya kita mendapatkan dua data sekaligus, sorry, maksud saya, ada dua record ya, record toy story, dan transformer. Ya, seperti yang Anda lihat ya, transformer yang kita kirimkan melalui aplikasi, berhasil sukses diterima, dan masuk ke sini. Oke, nah, tapi Anda lihat, ini masih hasil berbentuk ini ya, berbentuk JSON string, belum Anda konversi menjadi JSON object, untuk mengkonversinya, Anda bisa menggunakan cara yang ada di slide, yakni kita sambar, ya, Anda punya JSON object, ya, di response, dxt results-nya kemudian ditambilkan gestring hasil. Anda bisa cari pakai cara begitu ya, karena ingat ya, kalau kurung-kurung awal seperti ini artinya object, jadi Anda convert menjadi object, JSON object, kemudian untuk menampilkan property hasil, Anda gunakan obj.getstring dalam siku hasil, oke. Oke.